Dari surat pendek dari surat asyam sampai dengan anas Atau hafalan doa harian Juga bisa tentang bacaan sholat atau materi tajwid dan warik Saya akan memberikan contoh cara bertanya Kepada Khotimat nomor 6 Silahkan berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mosina Kairani Yassir Putri dari Bapak Muhammad Dedya Syuruhadi dan Ibu Lusiana Umur saya 9 tahun Saya tinggal di Taman Cipta Asli Tahap 2 Belonggaru 117 Cita-cita saya ingin jadi guru habis Quran Amin Jelaskan tentang bacaan Tashyut 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 Yalah Beriankan bacaan Hamzah yang kedua Tashyut 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 T Yang tua dipersiapkan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Mufir Hidayat Alamat saya Taman Cipta Astri Tahap 3 Blok Matoa nomor 18 Saya putra dari Bapak Agus Hidayat dan Ibu Siti Fadiza Umur saya 12 tahun dan cinta-cinta saya menjadi pilot Amin Nomor 10 Apa itu maghbar Maghbar, maghbar adalah bertemu sekastir paginya 3 alih kota nama rafat Contoh Gimana Ibu? Alhamdulillah, ada hadiah Bu untuk anaknya? Nah, saya langsung diberikan Tepuk tangan untuk Ananda Pikri Kemudian, kami sebuah anaknya Kepali Kepada Ibu dan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Jumzaki, putra dari Bapak Anies Jumzaki dan Ibu Nur Aimi. Alamat saya, Taman Sipasri, Aksa Purwangan nomor tiga. Umur saya 11 tahun. Cita-cita saya berada di TMP. Amin. Bagaimana ibu? Alhamdulillah. Terdapat dalam surat apa ini ya, Bang? Ayat dan yus apa? Alhamdulillah. 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 Saya menerusnya. Alhamdulillah. 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 Untuk didakutkan begitulah. selanjutnya opini nomor 3, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yadon Sabirja Roni saya Putra Yari Bapak tadi sekali, Ibu-Ibu Kreatif umur saya 10 saya tinggal di Taman Cita Asri 2F nomor 25 sudah Taman Cita Asri yang menjadi aku keren silakan Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim kalau kami pilih nomor 25 pertanyaan nomor 25 terdapat di surat apakah ayat ini dan lanjutkan terdapat di surat Alhamdulillah 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 selanjutnya pertanyaan nomor 4 Kaila Aji Alhamdulillah terkenalkan nama saya Kaila Aji Alhamdulillah dari Bukhubus dan Ibu Mugawati umur saya 11 tahun saya tinggal di Taman Cita Asri Tahun 2 Blok Herbal 102 Tidak-tidak saya menjadi Tidak-tidak saya Tidak-tidak saya kepada Bapak dan Ibu silakan acara 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 podusi podusi Coba Ibu ulang Ya Sabu An Mamalahu Apladah Palalayu Badat Nafilah Uppamah Wama Ad Waka Mal Uppamah Nau Wuh Ilmu Kodah Dimana Bapak Ibu Masya Allah Terima kasih Barangkali Ada yang Berikan Minta tolong Kepung tangan Bapak Ibu Selanjutnya Hukumat Komor 5 Bapak Nama saya Patron Radak Minak Vizah Tampil Kepung tangan ya Bapak, semangat Pak, ibunya disini mendukung Bapak, semangat Pak, ibunya disini mendukung Bapak, semangat Pak, ibunya disini mendukung Bapak, ibunya disini mendukung yang sebenarnya ada kata atau zaman dibaca bagaimana Pak untuk khotimat ke-6 silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Masina Kairaniasir putri dari Bapak Muhammad Daniel Seru Hadi dan Ibu Usiana umur saya 9 tahun alamat saya Taman Cipta Asmi Tahap 2 Blok Baru 117 saya cita saya ingin jadi Ustaz Rahmatis Quran Amin silahkan Ibu ayo silahkan kakak maju kak maju kak biar kelihatan maju kak 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 Untuk selanjutnya, pertanyaan saya akan berikan kepada hadirin dan tamu undangan. Yang ingin bertanya silahkan. Pilih nomor 74. Sedapat di surat apakah ayat ini dan bacakan akhir surat tersebut. Pertanyaannya apa Bu? Yang terdapat di surat apakah ayat ini dan bacakan akhir surat tersebut. Yang terdapat di surat apakah ayat ini dan bacakan akhir surat tersebut. Yang bisa angkat tangan. Gitu ya Umir. Alhamdulillah. Amman kabulat mawazinum. bismillahirrahmanirrahim di mana ibu Alhamdulillah tangannya bu selanjutnya kepada Bapak MP nira silahkan Hai baik pertanyaannya untuk nomor 22 pertanyaannya adalah ada berapa hulub ikhfa sebutkan dan berikan contoh nonsukun dan tanwin bertemu sit saya ulangi pertanyaannya adalah ada berapa hulub ikhfa sebutkan berikan contoh nonsukun dan tanwin bertemu sit mungkin ibunya diulangi lagi masya Allah tepuk tangannya ibu bapak sekarang ayah kasih hadiah bilangnya ayah yang tadi lupa anaknya protes kami bersilahkan untuk tamu undangan ayo silahkan Bu Aliza oke siap saya perkenalkan nama ibu dulu Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh 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 ibu akan bertanya kepada Ananda nomor 1 2 3 4 5 6 apa ini ya ada mamanya nih ayo ayo perkenalkan nama saya Masinaka Yari Asien saya lagi nak ibu dah kenal dah setiap minggu ketemu mak-mak bapak semua untuk kena usah aja oke ibu akan bertanya tipis-tipis aja bertanya aja tapi saya nak kencang sikit dari tadi ibu tengok-tengok mak-mak ni ngatuk semuanya ok coba bacakan doa hendak makan yang keras nak yang tegas Allahumma barikulana bimaro zakutana wabarakatuh 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 Allahumma barikulana bimaro malam bu sair 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 hadiahnya dari Azizah bukan dari aku dari kawan gantuk di kepala sair sair nak tunggu ikut datang biatnya cepat dah selalu ada siapa yang mau duit tuan tu macam nak ya coba semua budak tu minum dah tak ada dia selalu minum itu dia iya aneh ah barang omong masih banyak iya budistan memang budi PTA enak mantap sayur sayur ayo kamera ikutlah ikut-ikut kamera sayur sayur rasa saya pula mengingin rasa potong potong asap itu pak isi pak yang lain jangan jangan potas banget ancar yang datang juga itu merah ayo berhatihan anak-anak yang nomor 2 nomor 2 silahkan sudah siapa namanya yang keras abang calon TNI ayo yang keras sudah ada pelajaran apa di albaco albaco rakyat 125 angkohiro hati-hati heronya panjang maaf perhatikan angkohiro hati-hati angkohiro hati-hati heronya panjang tetap di baca panjang boleh jengongnya diulang angkohiro hati-hati heronya panjang tetap di baca panjang terapas surat dua bakorra angkohiro hati-hati ibu sajana kurang banteng oh kurang keluar abang ayo yang semangat lagi abang ayo bang semangat bang pemalu ini ibu pemalu pemalu jawabis lah si dayuk ibu hadiahnya ibu hadiahnya ibu terima kasih yeset Allah turatkan donat selamat sampai juangan donat lho ibu banyak ini hadiahnya selanjutnya dari PPK Asakina nomor 5 sudah siap bacanya yang keras ya sampai dengan segera tekan, buka mulutnya ya sudah pak tolong jelaskan ibu gua mutakko ribain dan bacakan contohnya ibu gua mutakko ribain setiap tak sepulitengza, tak sepulitengza kosong berkata, contoh tak sepulitengza ibu gua mutakko ribain tak sepulitengza ibu gua mutakko ribain maka anak tak sepulitengza alam nafukum maka contohnya sekarang lagi tapi lebih bagus lagi buka yang keras buka yang lantang terus, transformnya ringis lagi coba diulangi contohnya saja coba yang pertama diulangi ibu gua mutakko ribain terus lagi bisa gak mbak ibu gua mutakko ribain ibu gua mutakko ribain ibu gua mutakko ribain ibu gua mutakko ribain gak bisa ibu gua mutakko ribain terus lanjutkan contoh yang kedua Katannya dua yang kedua ya, aku mayapkan maka turun baki ayo naikkan lagi Aku kan mahu alam nahナw hukum Tegas lagi suaranya Tepuk tangannya Ibu-Ibu Hadiannya kayaknya banyak ini dari Busesi Selanjutnya Ustadz Akbar dari Al-Qutuh Silahkan Baik Nomor Yang belum ada Nomor tiga dan empat Nomor tiga dan empat Nomor tiga aja Nomor tiga Apa itu Ismam Bacakan serta uraikan Itu aja Terima kasih Lata manna Bacaan Ismam Ismam Yalah Mencucu di tingkat dengan Dungu sebagai Serbuji doma Terdapat di surat Dua belas susuk Ayat sebelas Dua belas Tiga lagi yang keras Lata manna Bacaan Ismam Ismam Yalah Mencucu di tingkat dengan Dungu sebagai Serbuji doma Terdapat di surat Dua belas susuk Ayat sebelas Dua belas Ratuh Semoga Semoga Terima kasih Ada hadiahnya Ada dong Terima kasih Ustaz Deni Ada Ini ya Ustaz Deni Hadirin dan Bapak Ibu yang diramati Allah Demikianlah prosesi impian sudah kita lami bersama Bapak dan Ibu juga sudah bertanya kepada anaknya masing-masing Saya ingin bertanya Sudah layakkan anak yang berada di panggung ini dinyatakan lulus Ibu Bapak? Kayaknya kurang semangat Saya ulang lagi ya Bu Sudah layakkan anak-anak yang di panggung ini dinyatakan lulus? Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan pengakuan Bahwa santri yang kami hotankan di tahun 2002 ini Tepatnya pada ahad 2 Oktober 2022 6 Robiul Awal 1444 Hijriah ini layak untuk lulus Sampai disini saya dan semua Dewan Guru TPK Dalu Tanzil Mengantarkan para Khotimin dan Khotimat Berharap ilmu yang sudah didapat bisa diamalkan sampai akhir hayat Dari saya cukup sekian Mohon maaf jika dalam memandu acara intihan Ada sikap atau perkataan saya Yang kurang berkenan Mohon dihilaskan ya Bapak dan Ibu Setelah ini Acara saya kembalikan kepada pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Prosesi intihan yang telah dipandu oleh Ustazah Nurlelawati Kepada Ustazah kami ucapkan terima kasih Khotimin dan Khotimat dipersilahkan meninggalkan panggung Menuju tempat yang sudah disediakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepala TPQ Darut Hazir Kepada Ustazah Lisyana kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbish rahmi sodri Wayasirli amri Wahim ukuk datangin disani Yafoghu pauli Amin Yang kami muliakan Para tamu undangan Alim ulama Tokoh masyarakat Bapak Ati Nira selamat datang Bapak Terima kasih Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang kami hormati Wali Santri TPQ Darut Tanzil Dan yang kami hormati Dewan Guru TPQ Darut Tanzil Dan rekan-rekan pejuang Al-Quran Semoga senantiasa istiqomah Sabar Ikhlas Dalam mengajar Yang kami muliakan Dan semoga Allah memberikan tempat yang penuh barokah Yang kami hormati Koordinator Kiraati Cabang Batam Ustadz Boifi Ibrahim Selaku amanah taswi Ustadz Imam Mutawali Selaku amanah buku Ustadz Salahuddin Selaku amanah metodologi Dan Ustadz Muhammad Syafruddin Selaku amanah sekretaris Yang saya cintai Dan saya sayangi Anak-anak ibu semua Santriwan Santriwati TPQ Darut Tanzil Segala puji hanya milik Allah SWT Pencipta alam semesta Serta isinya Yang semoga senantiasa Merahmati Meridoi Memberi hidayah Islam Kepada kita semua Salawat serta salam Untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Bapak ibu Ini adalah Khotaman Dan imtihan Perdana TPQ kami Ya beginilah adanya Mohon maaf Semuanya serba Baru ya Saya baru Menjabat sebagai kepala Dan guru-guru kami juga Baru lulus Belum ada satu tahun Alhamdulillah Diamanai untuk Membuka TPQ Darut Tanzil Mohon maaf Jika banyak kurangnya Sedikit informasi Anak-anak yang kami kotakkan Hari ini adalah 6 Santri Adalah Alhamdulillah Santri kami lulus semua Dan Dengan ini Bapak ibu Wali Santri Yang anaknya Dikutapkan hari ini Kami kembalikan Kepada Bapak ibu Karena proses Belajar Mengajar Anak-anak Telah selesai Kami berharap Mereka terus Melanjutkan Mengaji Insya Allah Dikirati Masih ada tahapan selanjutnya Pra-PTPT Dan PT-PT Insya Allah Jagalah Solat Solat Fadunya Dijaga Tidak boleh Bolong-bolong Tetap Tadarus Al-Quran Jadikan Al-Quran itu Adalah Teman kalian Sehari Tadarus Itu rasanya Ada yang Dikangenin ya Jadikan Tadarus Adalah Teman Kalian Patuh Dan santun Kepada orang tua Doakan mereka Setiap saat Jadikan mereka Bangga Dan bahagia Punya anak Seperti kalian Dan Ibu mohon Amalkan Ilmu yang Sudah didapat Di TPK Darut Tanzil Dengan begitu Ilmu kalian Dan ilmu Yang sudah Ibu guru TPK Darut Tanzil Berikan Bisa Bermanfaat Dan Barokah Yang terakhir Untuk Anak-anak Ibu yang Sudah Menganjak Dewasa Abang Pali Abang Fitri Jaga Pergaulannya Manfaatkan Masa muda Kalian Dengan Kegiatan Yang Positif Saya Mewakili Seluruh Dewan guru TPK Darut Tanzil Mengaturkan Beribu Minta maaf Kepada Santri Dan Wali Santri Jika Proses Dalam Belajar Mengajar Kami Ada Salah Baik Lisan Atau Sikap Bapak Ibu Anak-anak Mohon Ikhlaskan Ibu guru Jika ada Salah Doakan Agar kami Senantiasa Ikhlas Sabar Dan Istiqomah Jangan lupa Walaupun Sudah Lulus Dari TPK Darut Tanzil Tetap Dijaga Silaturahimnya Kalau Lebaran Boleh Berkunjung Ke rumah Ibu Ke rumah Ibu guru Yang lain Ibu guru Disini Tiga haru Ada tiga Insyaallah Semuanya Tinggal Di Cita Asri Cuman Ibu Parmi Aja Yang Di Mana Ibu Di Kebun Sayur Boleh Kita Nanti Bareng-bareng Jangan Lupakan Ibu Dan Ibu guru Yang lain Jika ketemu Di jalan Di Sapa Terakhir Saya Menawarkan Ladang Amal Untuk Hadirin Semuanya Seperti Yang Bapak Ibu Tengok TPK Kami Belum Mempunyai Gedung Masih Memakai Rumah Alakadarnya Dapur Pun Dipakai Untuk Belajar Boleh Menengok Kedalam Kamar-kamar Juga Ia Dipakai Belajar Barangkali Bapak Ibu Ada yang Berniat Untuk Berwakaf Pintu Kami Terbuka Lebar Demikian Dari saya Jika ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustazah Lusiana Atas Sambutannya Selanjutnya Sambutan Dari Perwakilan Wali Santri Khotimin Dan Khotimat Kepada Bapak Tandi Sutandi Kami Bersilap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamuala 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 Alhamdulillah 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 bersama animat sehat sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara khotaman dan imtihan ke-1 Tbq Darul Tanjir salamat dan salam semoga tetap tercerah pada uswah kita Nabiullah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dengan mengucapkan Allahumma soli ala syaidina Muhammad semoga kita termasuk umat yang diakui dan mendapat syafaat telat di yaumil fiyamah amin ya oba amin Bapak Ibu mohon izin kami sebagai wali santri menyampaikan beberapa eh kesan atau pesan yang pertama tentunya terima kasih banyak kami kepada para Dewan Guru Tbq Darul Tanjir yang telah membimbing anak-anak kami selama kami titipkan di lembaga Tbq Darul Tanjir ini dan alhamdulillah anak-anak kami telah dinyatakan lulus dan semoga apa yang diberikan Dewan Guru kepada anak-anak kami selama kami titipkan di lembaga ini tentunya Allah berikan balasan yang insya Allah sesuai dengan janjinya dan berikutnya bahwa kami terima kembali anak-anak kami setelah kami titipkan di lembaga ini dan tentunya mudah-mudahan harapan kami tadi bulu siara menyatakan bahwa lepas dari ini bukan sesuatu yang akhir tetapi inilah awal dari anak-anak kami karena yang paling berat adalah membimbing untuk mengamalkan ya apa yang diterima dari sini kami juga selaku orang tua santriwati santriwan tentunya tetap ya memonitoring atau memantau bahkan juga mungkin kami juga tetap melihat bahwa anak-anak kami tetap istikomah apa yang didapat di lembaga ini yang terakhir tentunya kami mohon maaf ya bila ada sikap dari anak-anak kami dari kami kepada para guru ya para guru yang membimbing kepada lembaga jika ada sikap yang tidak berkenan mohon dimaafkan dan terakhir harapan kami tentunya kami mendoakan ya bagi balisan bagi anak-anak kami semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang berguna bagi agama bangsa dan patuh atau taat dan bisa berbaktik pada orang tua amin ya robbal amin dan tentunya untuk lembaga ini kami hanya bisa mendoakan bahwa lembaga ataupun tpq darut tanjir ini insyaallah kedepannya lebih sukses tentunya ya amin ya robbal amin demikian ya dari kami mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan bila hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat yang akan diwakili oleh Bapak RT kepada Bapak Su'aifal kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 mirabbil alamin wabiyinaswa'in ala umur duniawattin wassalatu wassalamu ala asrafil amya iwar mushalif wa'ala alihi wa ashabihi Yang saya hormati Kepala Sekolah TBK Darul Tanjil Ustazah Lusiana Beserta Bapak Deni Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Yang telah hadir pada hari ini Di tempat kami ini Yang tidak bisa kami sebutkan Namanya satu persatu Yang saya hormati Dewan Guru TBK Darul Tanjil Dan yang saya hormati Bapak Ibu Santriwan Santriwati Darul Atau TBK Darul Tanjil Dan juga yang saya cintai Para kotaman dan kotamat Angkatan ke satu TBK Darul Tanjil Yang saya cintai Bersyukur kepada Ibu Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Yurabbil Alamin Semoga kita akan mendapatkan Sabahat beliau Amin Amin ya Rabbi Amin Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ibu yang saya hormati Dan Santriwan Santriwati Yang saya cintai Mungkin tidak banyak Yang ingin kami sampaikan Saya mewakili Ketua RW Berhubung tadi Pak RW Membiasa saya Bahwasannya beliau lagi sakit Tidak bisa hadir pada Pagi hari ini Dan juga mewakili RT Gaharu Bapak Kismardi Yang mungkin lagi bertugas di luar Kipta Asri Jadi saya disini Mewakili sebagai Tuan Rumah Mengucapkan banyak Terima kasih Kepada Bapak Ibu Ustadz Ustajah Dan Santriwan Santriwati Atas kehadirannya Memenuhi undangan Di tempat kami ini Beginilah kondisi lokasi kami Apa adanya Seperti yang disampaikan tadi Oleh Kepala TBK Bahwasannya kami dari pemerintahan Sangat mendukung acara-acara Seperti ini Terutama Untuk anak-anak kita Untuk generasi ke depan Perlu diketahui bahwasannya Di Taman Cipta Asri ini Khususnya tahap 2 Banyak TBK-TBK Membuka Belajar disini Dan Alhamdulillah Itu mungkin karena Guru-guru mungkin banyak disini Dari hal-hal seperti ini Memang Yang Perlu kita support Sebagai mungkin Pemerintahan Di tingkat yang paling bawah Tidak banyak mungkin Apa yang kami sampaikan Mungkin Ucapan terima kasih sekali lagi Sebanyak-banyaknya Kepada seluruh tamu undangan Yang telah hadir Pada hari ini Untuk Santriwan Santriwati Hari ini Hari ini kalian sudah Dinyatakan Lulus Semoga ilmu yang didapat Menjadi berguna Untuk diri sendiri Bangsa dan negara Dan juga orang tua Mungkin itu saja dari kami Mohon maaf jika ada kesalahan Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Arahan dari Koordinator Kiroati Jepang Batang Kami mohon Kepada Kiai Muhammad Makdoib Ibrahim Al-Hafid Untuk memberikan Arahan dan nasihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulatu wassalamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwati illa billah Rabbi syahri sadari Wa isabi amri Wahlu nubdata min lisami Ya khabu kawli Subhanaka la ilmanana Illa ma'alamtana Illa ka'antar al-alimul hakim Wa tupu alayna Illa ka'antar tawabur rahim Amma ba'du Al-mukarram Al-mukarramah Ustazah Tadhusiana Yang dimuliakan Allah Al-mukarramin Wal-mukarramah Para Wali santri Para guru Darutal zil Para guru Pengguna metode Kiraati Sekota Batam Para Guru Pengguna metode Di luar Kiraati Yang hadir pada tempat ini Spesial Kepada ananda Yang Khotimin Khotimat Yang dihotam pada hari ini Bapak perangkat RT RW Yang hadir Durah Barangkali juga hadir Ada Anggota Dewan Nyamat enggak Ya mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu Zat yang maha isa Yang maha tukar Enggak punya Anak Enggak punya orang tua Lam jadid Walam Yulat Cuma Allah bilang Inna lillahi Ahlina fil aru Allah itu Kata Rasulullah Punya keluarga Yang ada di bumi Artinya Keluarga ini Enggak harus terakhir Tapi Allah mengakui Itu sebagai keluarganya Akhirnya Karena Rasulullah Bilang Allah itu punya keluarga Sahabat Akhirnya nanya Ya Rasulullah Apa ahlullah Bahaya Rasulullah Keluarga Allah itu siapa Rasulullah Kemudian menjawab Ahlul Ahlul Quran Wahasaduh Kata Rasulullah Keluarga Allah itu Adalah Orang ahli Quran Bukan sekedar Orang ahli Quran Wahasaduh Orang ahli Quran itu Orang spesialnya Allah Maka kita ini Bagaimana caranya Selalu berinteraksi Dengan Al-Quran Biar masuk Dalam ahlullah Mulai dari Menjadi Menjadi murid Kemudian berusaha Menjadi Guru Pembimbing Kemudian Membersamai Quran Seperti yang disampaikan Kepala Tadjarus Al-Quran Sehingga Hidup kita adalah Al-Quran Nah Hal seperti ini Harus Selalu didukung Termasuk Bagaimana Kemudian Tetangga-tetangga Itu Men support Program-program Al-Quran Baik Di dalam Kiruati Ataupun Di luar Kiruati Tapi Karena kami Menekuni Kiruati Yang ada Di lembaga ini Kiruati Dengan hukum Apalagi Tadi saya Jalan-jalan Di belakang Ada rumah Mau dijual Itu bisa Kalau dibeli Kemudian Dibangun Di lantai dua Di lantai tiga Itu jadi lembaga Ada kelas-kelasnya Nanti Kepada siapa Meminta Yang Gak ada lagi Kecuali Hanya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tapi Yang diminta Allah Yang dukung Dengan Jadi Bapak-bapaknya Jawa'ahnya Tetangga-tetangganya Itu yang dukung Mintanya Jangan ke Bapak-bapak Mintanya Ke Allah Alhamdulillah Dikirati Kita Diajari Bacaan Yang Disebut dengan Bacaan Yang Bagus Tapi Bukan berarti Menyalahkan Bacaan Orang lain Jadi Kalau kita ini Sudah Baca Di depan Orang lain Kita ini Salah Kalau Kalau kita Baca Di depan Orang lain Katanya Kita Salah Maka Kalau orang lain Baca Kemudian Di depan Kita Salah Berarti Sama-sama Salah Kesempurnaan Hanya Milik Allah Kemudian Al-Quran Yang Paling Bacanya Benar Rasulullah Sallallahu Al-Fatihim Masalah Jangankan Kita Yang dulu Sayyidina Ubay Bin Ka'ab Ketika Sayyidina Ubay Itu Salah Satu Sekretaris Wahyunya Rasulullah Ketika Mendengar Bacaan Sahabat Yang lain Itu Sempat Sempat Komplain Padahal Beliau ini Kalau ada Wahyu turun Rasulullah Langsung Diktir Kesedina Ubay Bin Ka'ab Langsung Diktir Wahyu turun Langsung Diktir Kepada Kesedina Ubay Tulis Kurang Tahu-tahu Ada Sahabat Yang lain Baca Enggak Seperti Bacaannya Sayyidina Ubay Setelah Ubay Kemudian Komplain Sama Orang Tersebut Lalu Kemudian Orang Tersebut Enggak Terima Di Komplain Mengadukan Kepada Rasulullah Akhirnya Sayyidina Ubay Juga Nanya Sama Rasulullah Memang Kayak Begini Rasulullah Baca Ternyata Rasulullah Bila Apa Ya Mampu Begini Al-Quran Diturunkan Wahyu Ubay Akhirnya Seringat Ubay Bunda Ini Gimana Kok Bisa Begini Padahal Kemarin Rasulullah Mendiktikan Kesahnya Gak Seperti Ini Tapi Ini Kok Rasulullah Diturunkan Seperti Ini Bunda Hatinya Bunda Maka Kemudian Rasulullah Ya Bukan Kita Rasulullah Kemudian Faham Sayyidina Ubay Ini Kelisah Maka Dipakir Sama Rasulullah Ta'al Ya Ubay Kemarin Kamu Wahai Ubay Kemudian Mulai Sayyidina Ubay Kemudian Dadanya Sayyidina Ubay Ini Rasulullah Dipegang Ternyata Setelah Dipegang Langsung Hilang Kelisahnya Itulah Istimewanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Tangannya Saja Dipegang Kemurid Muridnya Langsung Lapang Lagi Makanya Guru Harus Punya Kemampuan Ilmu Ilmu Kayak Begitu Ada Muridnya Sedikit Nakal Itu Gimana Caranya Ngatasi Disamping Metodologi Ngatepinan Nakal Yang Diajarkan Tapi Ada Ilmu Doa Dengan Membacakan Ayat-ayat Suci Al-Quran Yang Al-Quran Ini Allah Sebut Sebagai Wa Rahmatul Lil Mu'minin Quran Ini Bisa Jadi Obat Orang Iman Itu Merasa Datang Rahmat Allah Kalau Sudah Dibacakan Al-Quran Dan Danya Orang-orang Iman Ini Kalau Dibacakan Al-Quran Itu Jadi Terobati Al-Quran Ini Bagi Orang Iman Menjadi Manual Book Menjadi Perdoman Hidup Menjadi Obat Penawar Itu Quran Makanya Kalau Ada Murid Atau Apalagi Murid Yang Gede Gede Guru Yang Bisa Ada Rasa Gak Nyaman Dengan Quran Dengan Guru Dengan Apa Itu Guru Harus Meriliki Ilmu Mendoakan Pakai Ayat Quran Kalau Nakal Biasanya Itu Dibacakan Surat Al-Qadar Ubun 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 Ini Dibacakan Surat Al-Qadar Biar Lunak Inna Anzallahu Fi Lailatil Khud Kenapa Karena Jangankan Otaknya Manusia Sekeras Apa Otaknya Manusia Gunung Yang Keras Keras Kali Gunung 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 Ini Yang Kita Nampak Di Permukaan Ujung Itu Baru Ujung Ternyata Gunung Gunung Itu Kalau Yang Menerima Wahyu Al-Quran Diturunkan Kepada Gunung Maka Kamu Akan Melihat Gunung Ini Dia Husu Mutasati'ah Dia Akan Pecah Dari Takutnya Kepada Allah Gunung Ini Kalau Dibaca Turun Di Atas Gunung Quran Itu Bisa Ambruk Pecah Saking Takutnya Kepada Allah Maka Insya Allah Kalau Ada Otak Keras Dibacakan Quran Di Ubun Ubun Ini Yang Cuka Masalah Bacain Surat Al-Qadar Inna Anzana Hufi Laylatil Qadar Insya Allah Nanti Meluna Begitu Juga Kalau Lapang Dada Bikin Lapang Itu Murid Setiap Datang Itu Beda Dengan Yang Lain Biasanya Hari-hari Sebelumnya Enak Bacanya Bagus Datangnya Ceria Tapi Pas datang Tahu-tahu Kayak Gerisa Jadi Pegang Dadanya Bacain Surat Al-In Surat Surat Al-In Al-In Surat Al-In Al-In Surat Al-In Surat Al-In Baca Sampai Akhir Ayat Insya Allah Nanti Apa Yang Yang penting Gurunya Perempuan Muridnya Perempuan Gurunya Laki-Laki Muridnya Laki-Laki Atau Gurunya Besar Muridnya Kecil Jangan Sampai Kemudian Gurunya Laki-Laki Kayak Mas Deni Muridnya Sudah Gede Kayak Guru Usi Ini Tak Bacakan Surat Al-In Surah Ini Kurang Tepat Jangan Salah Tangkap Nah Ini Yang Paling Penting Kepekaan Seorang Guru Dalam Mengajar Al-Qur Al-Qur Doa Yang Paling Penting Itu Doa Doa Rasulullah Dibilang Ad-Dura Silahul Mu'min Kalau Orang Itu Punya Polisi Punya Pestol Punya Apa Namanya Punya Punya Senjata Guru Itu Orang Kita sebagai Orang Iman Itu Harus Punya Senjata Senjatanya Itu Doa Dari Doa Kan Terus Muridnya Allahumma Akhrid Namanya Min Hal Hira Al-Qasir At-Tayyib Doa Setiap Hari Ya Allah Keluarkan Dari Dibikin Ini Banyak Generasi Generasi Yang Baik Itu Sudah Doa Ya Kalau Berharap Ya Mesti Berharap Ya Guru Tadi Berharap Di rumah Ngaji Berharap Di rumah Ya Berharap Tapi Jangan Doa Doa Sebut Dalam Sujud Sebut Dalam Doa Setelah Salat 5 Waktu Baca Dalam Salat Tahan Doa Yang Kami Ambil Dari Sayyidina Walid Abu Yasir Muhammad Baik 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 Jumlahnya Banyak Ini Yang Kita Inginkan Ini Paling Penting Kemudian Memang Memang Gimana Awam Dalam Islam Itu Ada Aturan Kalau Kita Nyuruh Ya Kita Harus Berbuat Menyuruh Juga Harus Berbuat Makanya Dalam Kehidahlan Salim Zarkasi Guru Ya Harus Sering Deres Kalau Mau Nyuruh Muridnya Apa Rajin Deres Gurunya Harus Rajin Salat Tahjud Kenapa Terbukanya Sesuatu Itu Di malam Hari Kata Allah Itu Kalau Siang Itu Kurang Kalau Siang Itu Kurang Siang Itu Terlalu Banyak Aktivitas Jadi Tidak Bisa Fokus Tapi Kalau Malam Malam Itu Kalau Dibuat Ngetok Pintu Langit Itu Lebih Gampang Cuaca Mendukung Momen Pas Salat Tahjud Nangis Doa Tembus Inget Allah Itu Tempatnya Di malam Hari Itu Kalau Ngetuk Pintu Langit Mudah Terbuka Mudah Terbuka Kalau Siang Hari Agak Susah Assalamualaikum Rahmatullah Assalamualaikum Rahmatullah Bising Bunyi Motor Bunyi Mobil Suara Semacam Rame Tapi Kalau Malam Hari Kita Berbunajat Nah Itu Tempatnya Yang Baling Tepat Makanya Kedahlan Salim Serkasi Penyusun Metode Kiruat Ini Menyarankan Kita Untuk Apa Solat Tahjud Guru Harus Solat Tahjud Kira-kira Sudah Darutan Zil Namanya Sudah Darutan Zil Daritu Maknanya Rumah Atan Zil Itu Turunnya Al-Quran Jadi Darutan Zil Ini Jadi Rumah Tempat Turun Kan Sudah Turun Turunnya Sudah Dari Lama Tapi Ulama Tafsir Mengatakan Al-Quran Itu Kayak Turun Aja Terus Meskipun Turunnya Sudah Kutus 14 Abad Yang Lalu Udah Siap Tapi Kayak Al-Quran Itu Baru Saja Turun Baru Saja Turun Ada Apa Nanti Al-Quran Ada Apa Nanti Al-Quran Mu'jizat Al-Quran Itu Mu'jizat Abadiyah Mu'jizat Yang Selama Alhamdulillah Darutan Zil Di perdana Ini Sudah Menghatapkan 6 Satri Saya Sungguh Bahagia Menghatapkan 6 Satri 6 Itu Berarti Persis Seperti Allah Bikin Langit Dan Bumi Allah Bikin Langit Dan Bumi Ini Waktunya 6 Hari Jadi Bikin Bumi Dulu Allah Bikin Bumi Bikin Bumi 4 Hari Kemudian Baru Bikin Langit 2 Hari Fisit Tati Ayam Dimulai Dari Hari Ahad Bikin Bumi Allah Hari Ahad Bikin Bumi Senin Selasa Tahu Kemudian Selesai Bumi Di hari Rabu Lanjut Bikin Langit Dimulai Dari hari Kamis Sabtu Allah Tidak Bikin Karena Waktu itu Sabtu itu Waktunya Peresmian Waktunya Wisuda Makanya Di tempat Kami besok Sabtu Waktunya Wisuda Sabtu Insyaallah Hadir Insyaallah Saya Tidak 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 Karena Saya Tidak Terlibat Maksudnya Korcak itu Miliknya Semuanya Makanya Saya Tidak Tidak Terlalu Terlibat Saya Bantu Hanya Mendatangkan Dokumentasi Yang lain Itu Semuanya Guru Ngurus Makannya Ngurus Apanya Jadi Saya Biarin Berjalan Sendiri Berlatih Berlatih Sendiri Karena Memang Lembaga Sama Saja Jendengan Ini Dimana Saja Saya Ikut Memiliki Meskipun Tidak Terjun Langsung Cuman Rasanya Saya Ikut Memilih Memiliki Saya Berdoa Bersama Sama Mudah Mudah Tarutan Sini Menjadi Lembaga Yang Baik Wahirnya Baik Baginya Kemudian Lembaganya Semakin Besar Muridnya Semakin Banyak Mudah Mudah Nanti Tetangga Tetangganya Banyak Yang Banyak Yang mendukung Yang Men-Support Yang Tau Gimana Caranya Allah Nanti Yang Ngatur Tapi Sudah Kerehatan Di belakangnya Sudah Kerehatan Jadi Dijual Bismillah Nanti Kalau sudah Bismillah Sudah Bismillah Alallah Dimulai Dengan Bismillah Setelah itu Apa kata Allah Sudah InsyaAllah Nanti Masalah Bangun Gampang Ada Pak Udin Ada Maaf Kalau Nanti Urusannya Siapa InsyaAllah Terus Nanti Urusan Semain Urusannya Siapa InsyaAllah Jalan-Jalan Yang penting Bismillah Dulu Bismillah Baru Kemudian Allah Apa kata Allah Terus Jangan Ditarjet Ya Tidak Usah Narjet Narjet Pokoknya Jalan Mengikuti Keteguan Allah Jangan Narjet Saya Tahun Depan Harus Punya Tidak Usah Sekarang Dimulai Kapan Nyampe Terserah Apa kata Allah Ikuti saja Alurnya InsyaAllah Nanti pada Waktunya Sukses Alhamdulillah Guru-guru Tansil Mulai Berdana Tapi saya Tengok tadi Semangatnya Tinggi Kepalanya Juga MasyaAllah Guru-gurunya Sekasihan Paling berapa Itu gajinya Ya Tidak Banyak Wali-santrinya Juga Masih dikit Berapa Pak Muridnya Besok Di tempat Kami Juga Berdana Pak Muridnya Cuma Tiga Nah Itu Kepalanya Mau Membubani Kewali Murid Ini Berapa Muridnya Beranti Tiga Tapi Tapi Jalan 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 Ya Maklum Kata Kepala Baru Berdana Muridnya Masih sedikit Yang begini Adanya Mudah-mudahan Nanti ke depannya Semakin baik Lagi Semakin baik Lagi Semakin baik Lagi Amin Dari kami Selaku Koordinator cabang Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Lembaga Darutang Zil Yang eksis Konsisten Mendidik Santri-santri Untuk Membaca Al-Quran Dengan bacaan yang benar Menurut versi kita Jadi Insyaallah Koordinator cabang Mendukung sepenuhnya Setiap kebutuhan Dari Lembaga Metodologinya Nanti disupport Semuanya disupport Tapi Kita juga harus Saling evaluasi Muhasabah Kalau ada sesuatu Itu Jangan nyalahkan Orang lain dulu Tetapi Salahkan diri kita sendiri Terlebih Dahulu Kan begitu ya Sakit Tapi jangan nyalahkan Siapa-siapa Jangan-jangan Ini dosa Yang kita lakukan Akhirnya Allah Ingatkan dengan sakit Kalau ada masalah Diri kita dulu Wahasabah Intro Feksi Nanti sambil Minta maaf Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fai insyaallah Astaghfirullah Rabbakum Hujannya deras Kalau mau istighfar Hartanya banyak Anak-anaknya juga Baik Banyak Kuncinya Di istighfar Mudah-mudahan Semuanya baik-baik saja Guru-guru Quran ini Semuanya Saya gak mengundang Karena saya gak terlibat Cuma besok Di tempat saya Di Taman Raya Hari Sabtu Tanggal 8 Bersama dengan Moli Nabi Itu kebetulan Enggak milih Ditukar sama itu Sama sakitah Sakitah ngajak tukeran Jadi besok Pas berkepatan Tanggal 12 Sekalian Berangkat ke sana Niat menghidupkan Al-Qur'an Kurang lebihnya Memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Acara selanjutnya Yaitu Penyerahan Ijazah Ada pun yang pertama Penyerahan Ijazah Secara simbolis Dari Kojian Tercapang Amanah Sekretaris Kepada Kepala Lembaga Kepada Ustaz Sabruddin Dan Ustaz Zawusiana Kami mohon Untuk Kepanggir Selanjutnya Penyerahan Ijazah Oleh Kepala Lembaga Kepada 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 Allahumma usir lizumubi Waani walidanya wa halimah Allahumma usir lizumubi Waani walidanya wa halimah Kama rabbiya min sabira Kama rabbiya min sabira Allahumma usir lizumubi Waani walidanya wa halimah Allahumma usir lizumubi Waani walidanya wa halimah Kama rabbiya min sabira Kama rabbiya min sabira Sembilan bulan dalam kandungan Ibu tersayang Sembilan bulan dalam kandungan Ibu tersayang Ketika itu ibu tertimpa Kesengsaraan Kesengsaraan Yang tak tertinggal Allahumma usir lizumubi Waani walidanya wa halimah Kama rabbiya min sabira Kama rabbiya min sabira Sengsaraan Sengsaraan Hanya mengembang jiwa ragaku Dalam kandungan Karena sakit dalam perutnya Hingga menetes air matanya Allahumma usir lizumubi Allahumma usir lizumubi Waani walidanya wa halimah Allahumma usir lizumubi Kama rabbiya min sabira Kama rabbiya min sabira Kama rabbiya min sabira Tak kalah sembilan bulan tiba Sang bunda telah sampai di ujung penantian Oh betapa berat Betapa sangat perjuangan sang bunda Dalam menantang maut Dalam menantang ajak Namun Semua itu dijalannya dengan penuh kesabaran Dengan penuh ketabahan Dia pun tak melalaikan sang maharat Teman Tidakkah kau renungkan itu? Semakin lama Semakin sangat Dalam berdoa Mohon selamat Semakin lama Semakin sangat Dalam berdoa Kami berdoa Saat ini berusia 9 tahun 7 bulan 4 hari Kami panggilkan Ananda Potru Nanda Kuina Wiza Tamrin Putri dari Bapak Muhammad Usmi Tamrin Dan Ibu Murlera Walid Kami mohon Kesediaan Ustaz Ambar Al-Maliti Berkenan untuk penyerangkan Bapak Maismillah challenged Futur Bapak Naman persecutif Bapak-Ibu yang kami hormati Marilah kita bersama-sama berdoa Mendoakan putra-butri kita Semoga menjadi Anak yang salih dan salihah Anak yang ahli ilmu dan ahli akhraat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa sallim Allahumma salliwa Allahumma salli wa sallim Umm Allahumma sallat While Al-raha Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bila ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Mari kita tutup acara ini dengan membaca iksifar tiga kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, syukurimu lah Tak pandas ku Kami tak berhubungu segalanya Ku sadari Semua yang ku ingin Bukan yang terbaik Yang kau beri Tak selalu jadi Keinginan hati Ampuni salah ku Menilaimu Salah ku Lah jauh darimu Alhamdulillah, syukurimu lah Terima kasih ku atas galanya Alhamdulillah Alhamdulillah, syukurimu lah Tak pandas ku Menungu Kau telah beriku segalanya Kau tahu Kau tahu tentangku Isi hidupku Tentang semua yang baik Untukku Sekalanya Sekalanya Puji Dibagimu Alhamdulillah, syukurimu lah Terima kasih ku Terima kasih ku Atas galanya Alhamdulillah Alhamdulillah, syukurimu lah Alhamdulillah, syukurimu lah Terima kasih ku Terima kasih ku Atas galanya Alhamdulillah, syukurimu lah Alhamdulillah, syukurimu lah Tak pandas ku mengeluh Kau telah beriku Kau telah beriku Sekalanya Oh 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 Oh